1945 Soekarno bersama Bung Hatta Dr. Rajiman Wediudiningrat dan Dr. Soeharto, Dr. pribadi Bung Karno, menumpang pesawat fighter-bomber bermotor ganda kembali ke Indonesia setelah bertemu dengan Panglima Militer Jepang wilayah Asia Tenggara Marsikal Terauchi yang telah menjanjikan kemerdegaan bagi bangsa Indonesia. 1945 Telegram resmi dari Tokyo mengenai kekalahan Jepang dari sekutu diterima di Bandung, lalu diteruskan melalui telegram yang dikirimkan kepada pemuda-pemuda Jakarta agar mereka mendesak pemimpin-pemimpin bangsa untuk mengumumkan kemerdegaan Indonesia agar tidak kehilangan momentum. 1945 Penyusunan Teks Proklamasi Kemerdegaan RI dikerjakan di Asrama Perapatan No. 10, Jakarta, dengan melibatkan beberapa pemuda seperti Soekarni, Caerul Saleh, Eri Sudewo, Johan Nur, dan Abu Bakarlubis. Asrama perapatan kala itu sering dijadikan tempat nongkrong para anggota gerakan bawah tanah. 1994 Kelahiran Sri Wahyuni Agustiani, atlet angkat besi putri andalan Indonesia yang menjadi pahlawan di Olimpia Dario 2019. Memenangkan medali perak pertama untuk kontingen Indonesia di kategori 48 kg mengangkat total 192 kg. Ia pernah mempersembahkan medali emas turnamen SEA Games 2013. Usai mempersembahkan medali emas, Sri kembali berhasil mendulang emas dan perak di kejuaraan UWF di Rusia 2014 silam. Ia dicoret dari tim Indonesia untuk Olimpia Dario Tokyo 2020 karena sedang hamil. 2013 Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Rudi Rubian Dini ditangkap oleh KPK atas kasus swap yang menimpa dirinya. Akademisi dari ITB dan pengamat perminyakan Indonesia ini pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kabinet Indonesia Bersatu Dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!